Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat pagi Saya Evi Sayono Pagi hari ini, saya akan kembali membacakan buku perkembangan anak yang berjudul Yardstick Yang ditulis oleh Chip Wood Pada buku ini, Chip Wood mendeskripsikan tentang karakteristik anak-anak usia 4 tahun Sampai dengan usia 14 tahun Mulai dari ciri-ciri umum Perkembangan sosial emosional Perkembangan kognitif Fisik Dan juga perkembangan anak-anak usia tersebut ketika mereka ada di kelas Namun sebelum teman-teman mulai mendengarkan bacaan buku di pagi hari ini Apabila teman-teman belum sempat subscribe Monggo ya, silakan diklik tanda subscribe-nya Klik tanda lonceng juga Sehingga ketika saya meng-upload video bacaan buku terbaru Maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate Jika teman-teman merasa bahwa teman-teman mendapatkan manfaat dari bacaan buku ini Maka teman-teman dipersilakan untuk mengklik tanda like Teman-teman juga dapat membagikan link video ini Dan membagikannya ke sosial media yang teman-teman punya Jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang akan membutuhkan isi dari buku ini Ditunggu juga feedback saran di kolom komentar Saya akan membacakan buku ini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris Kemudian akan langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia Baik teman-teman, selamat mendengarkan Yardstick Children in the classroom ages 4 to 14 Chipwood Yardstick Anak-anak di ruangan kelas usia 4 sampai dengan 14 tahun Ditulis oleh Chipwood Pada halaman 47, Chipwood menjabarkan tentang karakteristik anak usia 4 tahun 4-year-olds Give me my bunny He said You mustn't say that He isn't a toy He's real The Velveteen Rabbit By Marjorie Williams Penjelasan tentang karakteristik anak usia 4 tahun ini Diawali Chipwood Dengan mengutip isi sebuah buku yang berjudul The Velveteen Rabbit Yang ditulis oleh Marjorie Williams Give me my bunny Berikan saya boneka kelinci itu Katanya Kamu jangan bilang begitu Dia itu bukan mainan Dia itu sungguhan real When my son was 4 years old We lived on a paved country road That so occasional but speedy traffic One Saturday morning A worried motorist knocked on the door Do you have a little boy and a dog? If you do They are a half mile up the road and moving fast The yard gate had been opened by intelligent fingers for the first time And boy and dog had made their escape into the world Fortunately, we retrieved them safely Changed the gate lock And continued our education of and by The four year old Our story could have had a different ending The news occasionally delivers tragic stories of parents Losing adventures young children between parked cars Out open windows Or off fire escapes Ketika putra saya berusia 4 tahun Kami tinggal di sebuah Sebuah desa yang memiliki jalanan Jalanan dari pavement ya Dari kotak-kotak blok gitu Dan kadang-kadang Kelo lintasnya tuh agak ramai Pada suatu hari Sabtu yang cerah Tiba-tiba ada seorang pengendara motor Mengetuk pintu rumah kami Lalu dia berkata Apakah anda memiliki seorang anak laki-laki Dan juga seekor anjing? Jika iya Maka mereka berdua sekarang sedang ada Berada setengah mil Dari jalanan Dan mereka bergerak dengan sangat cepat sekali Kalau tidak salah Satu mil itu sekitar 1,6 Sampai dengan 1,7 kilometer Correct me if I'm wrong Kalau salah mohon koreksinya di kolom komentar ya Nah jadi anak ini keluar dari rumah Lalu kabur bersama anjingnya Lumayan jauh Pintu gerbang taman kami itu Ternyata sudah dibuka Sudah dibuka oleh jari-jari kecil yang pinter Dan untuk pertama kalinya Seorang anak laki-laki dan anjingnya Berhasil melarikan diri ke dunia luar Untungnya kami berhasil Mengembalikan mereka berdua Dengan aman ke rumah Kemudian kami mengganti Gembok pintu rumah kami Dan melanjutkan perjalanan pendidikan kami Bersama si anak umur 4 tahun Cerita ini bisa jadi Memiliki ending atau akhir yang berbeda Kan kita sering mendengar di berita-berita Dimana berita tersebut Menyampaikan cerita-cerita tragis Dari para orang tua Yang kehilangan anak-anak mereka Yang masih kecil dan suka bertualang Misalnya anak-anak tersebut mengalami kecelakaan Di area parkir mobil Atau tiba-tiba keluar dari jendela Atau melompat dari tangga darurat 4 tahun Tend to be ready for everything Anak usia 4 tahun itu Sepertinya siap untuk ngerjain apa aja Mereka itu explorer Atau penjelajah Mereka juga adventurers Atau petualang Yang ibaratnya siap mencelupkan dirinya Dalam dunia penuh pengetahuan Dalam kecepatan yang sangat tinggi Anak usia 4 tahun ini Sepertinya siap banget Untuk bergerak non-stop Baik itu secara mental Maupun secara fisik Anak usia 4 tahun Senang sekali exaggerate Atau melebih-lebihkan sebuah cerita Misalnya ketika anak usia 4 tahun ini Bercerita kepada orang tuanya Bahwa Oh ada penjahat yang ngikutin saya Sejak saya perjalanan pulang dari sekolah Sampai saya ke rumah Nah ini Cerita seperti ini Tentunya akan membuat orang tuanya khawatir Tapi Anak umur 4 tahunnya Ya nyantai saja Halaman 49 Parents and teachers Need vast amount of energy To keep up with these young dinamos Anak berusia 4 tahun Rasanya orang tua dan guru-guru Itu memerlukan energi yang sangat besar Agar kita bisa mengimbangi Anak-anak muda Yang berusia 4 tahun ini Yang laksana dinamo ya Bergerak terus 4-year-olds Are present in our public school classrooms Not just in pre-kindergarten And head start Many school districts Admit children who turn 5 by December 31st Of a given school year Thus Many children are still 4 When they enter kindergarten And still 3 When they begin A pre-kindergarten or head start program Children at 4 demand school programs that are flexible Exciting and creative Because these children are flexible Exciting and creative creatures They respond joyful to dance Creative movement Outdoor play And drama Ini mungkin sebagai latar belakang Saya ceritakan bahwa Karena buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang Berkebangsaan Amerika Maka sistem pendidikan Atau sistem persekolahan Yang dijabarkan di sini Tentunya Merujuk kepada sistem persekolahan di Amerika Jadi Dia bilang bahwa Anak-anak umur 4 tahun itu Memang sudah Ada atau hadir Di sekolah-sekolah public Atau sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintah Anak-anak berusia 4 tahun Bukan hanya hadir di pre-k Atau pre-kindergarten Dan head start Pre-kindergarten itu Padanannya mungkin Kalau sama kita TKA mungkin ya Head start juga mungkin Kurang lebih kelompok bermain Banyak sekali sekolah-sekolah Yang dimiliki oleh distrik Memasukkan anak-anak Yang baru saja Berulang tahun kelima Di bulan Desember tanggal 31 Pada sebuah tahun ajaran Ini kayak cut off date ya Tanggal lahir terakhir Dimana anak itu bisa masuk ke Apakah ke kindergarten TKA Atau ke pre-k Pre-kindergarten Jadi seharusnya Anak-anak itu masuk kindergarten Itu usianya 5 Tapi karena ada peraturan ini Kebanyakan Anak-anak itu masih Belum genap 5 Alias masih umur 4 lebih Dan anak-anak yang masuk ke Pre-kindergarten itu Harusnya umurnya 4 Tapi karena aturan ini Banyak anak-anak yang Umurnya 3 tahun lebih Udah bisa masuk ke pre-k Atau pre-kindergarten Anak-anak berusia 4 tahun Menginginkan agar sekolah mereka itu Bisa fleksibel Exciting atau menyenangkan Dan juga kreatif Kenapa mereka menginginkan Sekolahnya seperti itu Ya karena Anak usia 4 tahun itu Sifatnya fleksibel Exciting atau menyenangkan Dan kreatif Anak usia 4 tahun itu Merespon dengan sangat gembira Dengan tari-tarian Atau dengan gerakan-gerakan kreatif Atau permainan-permainan Yang dilakukan di luar ruang Dan juga drama Short attention spans Match 4-year-old's short bodies Head start Free kindergarten And kindergarten programs Must reflect this tendency To switch quickly From one interest to another Activity centers Or areas of the room Should be arranged So force can move From center to center Or area to area Across the room Without a lot of traffic congestion Visually 4-year-olds Tends to look toward the horizon So room setups That provide plenty of space For children's movement Minimize accidents And knockovers Rentang konsentrasi yang pendek Itu match atau cocok Dengan anak-anak usia 4 tahun Yang tubuhnya masih pendek Program head start Atau pre-K Atau pre-kindergarten Dan juga program kindergarten TKA dan TKB Program yang dibuat Di sekolah-sekolah ini Mustinya dapat merefleksikan Tendensi Dari anak-anak usia 4 tahun Yang seringkali Berubah minatnya dengan cepat Dengan demikian Sentra-sentra kegiatan Atau area-area kegiatan Di ruangan kelas Seharusnya dapat didesain Agar Tidak gampang membuat macet Maksudnya kalau kebanyakan furniture Kebanyakan mebel Maka anak akan numpuk Di satu area Macet Nah ini akan membuat Anak usia 4 tahun itu Jadi tidak Tidak bebas bergerak Padahal mereka punya Kebutuhan yang sangat tinggi Untuk bergerak dengan cepat Dan pindah Dari satu tempat Ketempat lain Dengan cepat juga Secara visual Anak-anak usia 4 tahun itu Seringkali Look toward the horizon Ini maksudnya Kayaknya idiom Artinya bahwa Anak-anak Anak usia 4 tahun ini Seringkali Sulit kita track Atau sulit kita lihat Keberadaannya Pertama ada di sini Terus tak tahu ngilang Tuing pindah ke tempat lain Itu cepat banget Nah karena itu Setting up ruangan Atau pengaturan ruang Itu mestinya dapat Memberikan space Atau ruang yang sangat luas Bagi anak-anak usia 4 tahun ini Agar gerakan mereka itu Bisa Kita atur sedemikian rupa Sehingga Kita bisa meminimalisir Terjadinya kecelakaan Yang ada di kelas Atau kita bisa Meminimalisir terjadinya Tabrakan antar anak Misalnya Jadi furniture atau Mabelnya itu Mesti diatur sedemikian rupa Preschool dan Kindergarten Teachers Should minimis Paper and Pencil Tasks For 4-year-olds 4-s Learn best Through their own play By being read to By acting out Stories And fairy tales And by manipulating Guru-guru pre-school dan juga guru-guru TK Guru-guru pre-school dan juga guru-guru TK Tas dan pensil Ketika mengajar anak-anak berusia 4 tahun Anak-anak berusia 4 tahun ini belajar dengan sangat baik melalui permainan yang mereka sedang mainkan Dan mereka juga belajar dengan sangat baik apabila mereka dibacakan cerita Atau Acting out stories and fairy tales Acting out stories and fairy tales itu maksudnya Habis diceritain Habis didongengin Kemudian anak dan guru bisa melakukan gerakan-gerakan Atau main sandiwara-sandiwaraan Sesuai dengan tokoh dan cerita yang mereka temukan di buku yang habis dibaca Misalnya ceritanya tentang timun mas misalnya Nanti kemudian kayak main drama-dramaan kecil di kelas Siapa yang jadi timun masnya Siapa yang jadi timunnya dan lain sebagainya Nah mereka belajar dengan sangat baik dengan cara itu Anak usia 4 tahun belajar juga dengan sangat baik ketika mereka memanipulasi berbagai macam benda Manipulasi di sini artinya bukan menipu ya Manipulasi di sini artinya Bendanya bisa dipegang, dilihat, diremek-remek misalnya Mereka bebas menggunakan tangannya untuk melakukan berbagai hal terhadap benda yang lagi dipelajari Nah biasanya benda yang dimanipulasi itu bisa clay Clay itu kayak lempung atau lilin kali ya Kemudian mereka juga suka mainan dengan kuas Ngecat misalnya Lalu mereka juga suka finger paint Ngecat dengan jari-jarinya Anak usia 4 tahun juga suka bermain dengan blok ya Dengan blok balok-balok Dan juga material-material yang terkait dengan matematik Misalnya counter Counter itu kayak apa ya Benda-benda bulat kecil-kecil gitu Nah mereka suka banget mainan dengan material-material yang mereka bisa gunakan untuk menghitung Kayak apa ya Kalau di matematika kan ngitung kita bisa pakai biji-bijian misalnya Atau bisa pakai manik-manik Atau lidi yang dipotong-potong Nah itu mereka suka main dengan material-material matematika Permainan yang dilakukan di luar ruang Ini juga sangat penting untuk anak-anak berusia 4 tahun 3 per 4 dari waktu anak-anak berusia 4 tahun di sekolah 3 per 4nya itu harusnya dihabiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan permainan di luar ruang Dan melibatkan kegiatan-kegiatan di mana mereka bisa bergerak secara fisik Karena memang anak usia 4 tahun memerlukannya Usia 4 tahun ini adalah usia di mana pembelajaran ditransmisikan Atau dihantarkan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan otot 4 tahun adalah usia di mana pembelajaran seharusnya bisa dilakukan pertama dari tangan mereka Baru kemudian mengalir ke kepala Ini maksudnya kegiatan-kegiatan belajar itu harusnya membuat anak itu bergerak ya Menggerakkan tangannya atau memanipulasi benda Sehingga kemudian apa yang mereka pelajari melalui tangannya bisa disimpan di otak mereka Jadi pembelajaran untuk anak usia 4 tahun seharusnya dari tangan ke kepala Bukan sebaliknya Bagi kita para guru yang diberi tugas untuk mengajar anak berusia 4 tahun Kita akan perlu lebih banyak waktu untuk bisa fokus dan melakukan observasi Atau memperhatikan si anak usia 4 tahun ini Ini juga adalah usia yang tepat di mana guru dapat menunjukkan dan mengajarkan Bagaimana seharusnya kita dapat berperilaku Guru yang mengajar anak usia 4 tahun juga sudah boleh memberikan pengingat ya Reminding Mengingatkan mereka lalu mengarahkan mereka Apabila guru menganggap oh kayaknya anak usia 4 tahun ini sudah mulai off track nih Mulai keluar jalur gitu ya Nah ini anak usia 4 tahun sudah boleh diingetin Sudah bisa nerima Guru-guru yang mengajar anak berusia 4 tahun juga sudah boleh Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak usia 4 tahun ini Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu mampu membimbing atau mengarahkan anak Agar dapat mencapai level eksplorasi kognitif yang lebih tinggi Atau level pemahaman yang lebih tinggi Baik teman-teman saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini sampai di bagian tersebut Selanjutnya perkembangan pola-pola perkembangan atau growth patterns Kemudian perkembangan secara fisik dari anak usia 4 tahun Kemudian perkembangan sosial emosional Perkembangan kebahasaan kognitif dan lain-lain Insya Allah akan dibacakan kembali esok hari atau dalam minggu ini Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mendengarkan video ini dari awal hingga akhir Harapan saya semoga apa yang teman-teman dengarkan di pagi hari ini Dapat memberikan manfaat jangka panjang buat teman-teman sendiri sebagai orang tua maupun sebagai guru Dan juga untuk anak-anak ke depannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Evi Sayono Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya Selamat pagi, selamat berkarya Daaah